Apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata pariwisata? Alam yang asri, pemandangan yang indah, masyarakat adat yang lestari, dan sejahtera. Tapi rupanya, apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi-Ma'ruf sama sekali berkepalikan dengan segala cita-cita luhur pembangunan nasional. Segala proyek strategis nasional yang dibangun oleh Jokowi-Dodo tidak jauh berbeda dengan upeti yang dipersembahkan kepada imperialisme asing. Orientasi dari seluruh pembangunan tersebut hanyalah untuk memastikan terus berputarnya kapital milik imperialis agar tidak membusuk dalam rangkas lembaga-lembaga oligarki finance milik mereka. Juga, kenyamanan dan keamanan investasi milik imperialis dengan memastikan pembangunan infrastruktur penopang seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, bendungan, termasuk pariwisata, dan lain sebagainya. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang perubahan proyek strategis nasional, pemerintahan Jokowi-Dodo menetapkan 20 proyek dan 10 program selama periode 2020 hingga 2024. Dengan jumlah anggaran sebanyak Rp6.555 triliun dari APBN, Rp1.185 triliun dari utama pada IMF, World Bank, dan oligarki finance lainnya, serta Rp4.814,9 triliun dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha baik di UNM atau pun swasta, serta selanjutnya Rp142,5 triliun dari pemotongan subsidi kepada publik. Semua proyek strategis nasional Jokowi sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi rakyat. Misal pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika Resort di Pulau Lombok yang dimangun melalui dana investasi Asian Infrastructure Investment Bank sebesar Rp1,2 triliun, membuat rakyat harus merelakan 1.250 hektare lahan pertanian dan pemukimannya di tujuh dusun dalam empat desa untuk tergusur begitu saja. Sementara, di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat menjadi sasaran empuk dari pembangunan proyek strategis nasional Jokowi-MA, yang tentunya juga akan membawa malapetaka bagi rakyat NTT, terkhusus di Labuan Bacu, Manggarai Barat. Tertanggal 5 April 2018, Presiden Jokowi meneluarkan Perpres nomor 32 tahun 2018 tentang Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, GPO, LPN, yang mengatur perubahan status dan pemanfaatan 400 hektare hutan bawosie, menggorang di Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan hutan ini beralih fungsi menjadi kawasan pariwisata Labuan Bajo dengan skema penghapusan status hutan menjadi kawasan bagan hutan dan skema izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Melalui Perpres tersebut, rezim Jokowi memberikan hak pengelolaan pariwisata di atas lahan 400 hektare bagi BOP LBF dan menafikan hak rakyat Manggarai atas tanah mereka. Seperti yang baru-baru ini terjadi, rezim Jokowi lagi-lagi mempertontonkan tindakan antirakyat dan antidemokrasi dengan melakukan pengusuran paksa di atas lahan seluas 400 hektare untuk memenuhi kebutuhan imperialisme atas nama pembangunan pariwisata. Bukan hanya itu, rezim Jokowi melalui alat negara melakukan penangkapan terhadap kaum tani yang mempertahankan hak atas tanahnya saat menghadang berjalannya pengusuran sepihak tersebut. Itu merupakan bukti nyata kesetiaan rezim Jokowi untuk terus melanggengkan skema busuk imperialisme untuk terus menguruk sumber daya alam di Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur dan tidak mempertahankan dampak ekologi dan sosial serta keberlangsungan pertanian kaum tani dan elemen rakyat lainnya. Hentikan seluruh proyek strategis nasional lapar lahan Jokowi-Dodo. Hentikan seluruh aktivitas pembangunan di kawasan hutan bawosie, menggerai barat, dan tarik seluruh aparat keamanan negara di kawasan hutan bawosie. Hentikan pencabutan dan pengalihan subsidi publik demi keberlangsungan proyek-proyek pro-imperialisme. Turunkan harga BBM, minyak goreng, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Hentikan pula rencana kenaikan pajak 11%, tarif dasar listrik dan gas LPG. Hentikan monopoli dan perampasan lahan di Indonesia. Jalankan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional. Berbesar barisan perlawanan rakyat, berhebat perjuangan demokratis nasional sebagai jawaban krisis politik dan ekonomi rakyat Indonesia. Jayalah perjuangan rakyat. Salam demokrasi.